Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack QR kali ini saya akan membuat bolu jadul banyak nama untuk menyebut bolu jadul ini ada yang menyebutnya sebagai bolu kelemben, kubuan, kiceng ataupun bahulu kalau di tempat saya ini biasa disebut dengan bolu cuplek atau bolu cukil meskipun jadul, bolu ini tetap eksis sepanjang zaman karena memang rasanya yang enak dan gurih siapkan wadah dan masukkan 2 butir telur tambahkan 100 gram gula pasir 10 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh ovalet bisa diganti dengan SP ataupun TPN kita mixer semua bahan sampai bercampur rata menjadi adonan yang mengembang butih kental dan berjejak pergunakan mixer kecepatan rendah di awal pengoncokan sampai semua bahan bercampur rata baru kita naikkan bertahap ke speed atau kecepatan paling tinggi setelah adonan kental dan berjejak seperti ini kita matikan mixer saya campurkan setengah sendok teh baking powder dengan 125 gram tepung terigu protein sedang selanjutnya kita masukkan tepung terigu ke dalam adonan dengan bantuan ayakan secara bertahap aduk pelahan dengan bantuan sepatula sampai terigu bercampur dengan adonan kita masukkan lagi tepung terigu ke dalam adonan sama seperti sebelumnya kita aduk menggunakan sepatula secara pelahan supaya adonan tidak turun karena jika adonan turun hasilnya nanti bolu akan keras ataupun bantan kita masukkan tepung terigu secara bertahap ke dalam adonan supaya kita lebih mudah mencampurkan tepung terigu dengan adonan dan teman-teman kali ini saya membuat dalam porsi kecil atau porsi sedikit jika kalian menghendaki untuk membuat dalam porsi yang banyak atau porsi besar kalian tinggal mengalihkan resepnya saja dan sekarang adonan yang kita buat sudah betul-betul bercampur rata untuk memudahkan menuang adonan ke dalam cetakan nanti saya masukkan adonan ke dalam plastik segitiga kita ulesi cetakan dengan margarin dan untuk cetakan ini teman-teman ya sudah saya panaskan bersamaan memanaskan oven tadi kita gunting ujung dari plastik segitiga kita isikan adonan ke dalam cetakan cukup 3 per 4 cetakan saja karena nanti akan mengembang ketika dipanggang sudah selesai dan adonan siap dipanggang untuk yang pertama ini saya memanggang menggunakan oven tangkering dan untuk api yang saya gunakan seperti ini teman-teman ya sedang cenderung kecil dan untuk cetakan yang kedua saya juga oles dengan menggunakan margarin ini juga sudah saya panaskan bersamaan memanaskan oven tadi tujuan cetakan dipanaskan terlebih dahulu adalah supaya kue bolu lebih mudah dilepas dari cetakan nantinya untuk cetakan yang ketiga saya akan memanggang dengan menggunakan panci serbaguna nah jadi teman-teman ya tanpa harus memiliki oven kita pun bisa membuat kue ini kita bisa memanggangnya dengan menggunakan panci serbaguna setelah kurang lebih 10 menit proses pemanggangan saya pindah posisi cetakan yang tadi di bawah saya naikkan di rak atas dan sebaliknya kita lanjutkan memanggang sampai permukaan kue berwarna kekuningan untuk waktunya menyesuaikan jenis oven dan api yang digunakan setelah kurang lebih 7 menit ini saya cek permukaan kue sudah berwarna kekuningan siap untuk diangkat dan kita bisa langsung melepas bolu dari cetakan kita dinginkan di wadah yang sudah dialasi dengan kertas makan ataupun daun perlu teman-teman ketahui pemanggangan dengan menggunakan panci serbaguna ternyata ini lebih cepat dibanding dengan menggunakan oven 12 menit sudah bisa diangkat bolu jadel atau saya biasa menyebutnya bolu cuplik sudah dingin dan teman-teman ini bisa melihat kalau permukaan kulitnya bagian luarnya terasa sangat garing tapi ketika dibuka seperti ini tekstur dalamnya terasa sangat empuk untuk rasanya teman-teman ini tetap berasa gurih dan sangat enak dengan tekstur garing di luar dan terasa lembut empuk di dalam satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 26 buah kue bolu cuplik dan kue ini mampu bertahan kurang lebih sampai 3 minggu terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung cek QR channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa